Sikop perampok yang beraksi di kawasan Trikora Pelembang ketangkep Jatataspolda Sungsel. Pelaku diinjuk tindakan tegas terukur lantaran berusaha ngelari ke diri serta melawan pelisi pas nak ditangkep. Muhammad Irsan Pahre, tepinjang kaki kirinya diinjuk timah panas oleh anggota unit 3 Jatataspolda Sungsel karena berusaha ngelari ke diri serta melawan pas nak ditangkep. Warga pelaju ini merupakan pelaku perampokan di rumah kawasan Trikora Pelembang. Pelaku bersama ketiga kawannya sudah menguras isi rumah korban di Soriari pada 11 Agustus 2024 sehingga korban mengalami kerugian mencapai 441 juta pihak. Parang bergur milik korban pecak duit tunai sama duit asing digasak pelaku. Guna pemeriksaan sama pengembangan lebih lanjut pelaku Irsan digiring ke Mapolda Sungsel sementara ketiga pelaku lainnya masih dibebes oleh pelisi. Mulia di Paltipi